Pas 8 Curriculum Merdeka termasuk pada halaman 265 Nah ini masuk sesi kelima yaitu Language Focus Adverb of Manners Apa arti Adverb of Manners yaitu kata keterangan cara ya Nah apa itu pengertian Adverb of Manners Mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana sebuah tindakan dilakukan Nah apa maksudnya ketika kita melakukan sebuah aktivitas Kita terkadang menggambarkan bagaimana kita melakukannya Kita menggunakan sebuah kata untuk menunjukkan kualitas bagaimana kita melakukan aktivitas tersebut Jadi kualitasnya itu apakah kita melakukannya dengan baik atau dengan buruk atau bagaimana Nah itu maksudnya kata-kata itu disebut dengan Adverb of Manners Atau kata keterangan caranya itu Nah untuk mengenali sebuah adverb Pertanyaan how atau bagaimana bisa digunakan Maksudnya bagaimana Tunggu Another way cara yang lainnya adalah dengan menggunakan pada akhiran li pada kebanyakan adverb ini Nah kita lihat ada tidak kata-kata yang berakhiran li ya Sebagai contoh pada kelimat berikut Dari cerita di unit 1 dan unit 2 Berisikan Adverb of Manners ini Nah ini dia Dia berlari ke kiri kemudian dia ke kanan Dan klamsili nah ini dia klamsili itu adalah dengan kikuk ya Meninggalkan area gawang dengan kosong ya meninggalkan area gawang kosong Nah ini cara ini quality nya itu disini ya How they can do nya itu Kemudian tetapi dia tidak mengetahui apa yang dilakukan di permainan itu Dia hanya berlari ke sana kemari Kata Siti dengan tegas ya keras Nah ini Saya ingin Saya mau kata Mirza menjawab dengan ragu-ragu Hesitantly ya Ragu-ragu Kemudian kata-kata yang ditebalkan adalah Adverb of Manners ya Mereka berakhiran li dan menjawab pertanyaan bagaimana Nah ini klamsili ya Bagaimana dia meninggalkan area gawang ya dengan lari apa namanya Menjawab jadi dengan klamsili jawabnya ya Nah kemudian ini dia untuk Stern Li ini Kata dasarnya Stern diakhiri dengan Li Itu menjawab bagaimana cara si Siti berbicara ke Mirza Kemudian Hesitantly ini ya Hesitantly kata dasarnya Li Menunjukkan bagaimana Mirza itu menjawab pertanyaan dari si ibunya Atau menjawab perkataan dari si ibunya Nah itu dia Kemudian beberapa Adverb of Manners Bagaimanapun juga tidak berakhiran Li Seperti Well Fast, cepat, hard, keras atau susah Much, little, sedikit, high, tinggi dan strike langsung Nah sebagai contoh ya sebagai contoh Kelimat berikut ini Nah dari cerita di unit 1 dan unit 2 Berisikan Adverb of Manners tanpa akhiran Li Nah ini dia ya Dia menendang bola yang bergaris-garis hitam dan putih itu langsung ya ke dinding Nah yang kedua Saya pikir dia menjaga area gawang dengan baik Jawab si Abai Nah ini Well ya dengan baik Dia berjanji untuk berlatih keras karena dia ingin menjadi pemain bola yang hebat Yang membantu teman-temannya Teman setimnya untuk menang Nah kemudian kita lanjut Kata-kata di Yang ditebalkan adalah Adverb of Manners Tanpa akhiran Li Mereka juga menjawab pertanyaan bagaimana Nah ini hari ini saya coret ini yang benarnya adalah strike ya Ini contohnya nomor 1 ini strike Ya salah tulis ini Nah strike ini menjawab bagaimana dia menendang bola yang bergaris hitam dan putih itu ke dinding Ya strike langsung Kemudian hard ini juga menjawab bagaimana dia berlatih Ya Dan well ini dengan baik ini itu adalah menjawab bagaimana dia menjawab menjaga area gawang Ya Nah itu dia maksudnya Beberapa kata mirip dengan Adverb of Manners Tetapi sebenarnya mereka bukanlah Adverb of Manners Kata-kata tersebut adalah friendly Bersahabat Sendirian Dan tua Para lebih tua Mereka itu Kata-kata itu adalah adjektif Adjektif itu adalah kata sifat Apakah kamu masih ingat Kapan kita menggunakan adjektif Perhatikan pada contoh berikut ini Nah galang selalu bersahabat kepada teman-temannya Ini maksudnya adalah friendly ini Ini merupakan modifier dari si galang Kemudian bagaimana sifatnya ya Adjektif itu kata sifat Jadi si galang itu sifatnya friendly Andre adalah anak satu-satunya Dia dan dia terkadang merasa sendirian Jadi Andre itu merasa Apa Sifatnya sendirian Nah kita harus menghargai Orang yang lebih tua Jadi orang People itu Elderly itu Memodifikasi Memodifier dari People Yang modifisinya itu Nah Berangkali itu dulu Untuk kali ini Jangan lupa subscribe Dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Dan juga jangan lupa Untuk klik tombol gabung Di halaman channel ini Terima kasih Sampai jumpa